Barisan striker Timnas Indonesia terakhir kali mencetak gol saat melakukan nilai kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Brunei Darussalam di Stadion Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kala itu, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta menunjukkan ketajamannya dalam kemenangan 0-6 Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Hoki Caraka menyumbang dua gol, sementara Ramadan Sananta menciptakan satu gol. Kini para penyerang Timnas Indonesia belum mampu membuka keran golnya di Piala Asia 2023 Qatar. Pada Piala Asia 2023 ini, pelatih Sintai Yong memboyong lima striker. Mereka adalah Rafael Struik, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Justru dari dua laga Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023, Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam yang membukukan gol. Marcelino Ferdinand mencetak gol saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Sementara gol sematawayang Asnawi Mangkualam membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan 0-1 atas Vietnam. Menyikapi situasi ini, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mendorong anak Asus Sintai Yong, terutama yang berposisi di lini depan, untuk lebih garang. Saya rasa ada Sananta, Hoki, Dimas, pemain yang sudah disiapkan, kata Erik Thohir. Tinggal bagaimana para penyerang berani adu badan, berani tembak. Semuanya harus berani adu badan, jangan sedikit-sedikit jatuh, kata Erik Thohir. Timnas Indonesia sendiri masih menyisakan satu pertandingan terakhir di Grup D Piala Asia 2023 kontra Jepang. Rencananya, Jepang vs Timnas Indonesia dihelat di Altumama Stadium, Doha, Rabu, 24 Januari 2024. Eriq Thohir tidak ingin Timnas Indonesia gentar menghadapi perlawanan Jepang. Meskipun secara rangking FIFA antara Jepang dengan Timnas Indonesia bak bumi dan langit. Jepang menempati posisi ke-17. Sementara Timnas Indonesia berada di rangking ke-146. Ya harus bermain lebih disiplin, ujar Menteri BUMN tersebut. Karena Jepang, rangking 17 dunia, kami 146. Ya harus optimis, kan target 16 besar, ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.